Hai sampah-sampah-sampah saing banget tempat sebagus ini dikasih fasilitas tapi sampahnya masih berserakan sampah di area menara pandang ini bukan tempat buang sampah lihat dong Oh my god tempat asyik gini tapi buang sampahnya sembarangan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi ke channel Vian TV 85 Oke kali ini saya berada di jalan raya puncak ya sekitar jam 8-an pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 kita akan menuju ke puncak setelah melewati jalan alternatif start dari babakan madang dan sebelah kanan untuk terlihat derlilen puncak simori dan kita lanjut lagi ke atas infonya untuk hari ini rute masih normal ya belum one way dan seperti biasa bersama hero bakmal kita review kembali jalur puncak seperti apa untuk kondisinya tentunya kalian jangan lupa tonton video ini gak selesai jangan lupa subscribe share ke media sosial kalau kalian barangkali video ini bermanfaat dan tentunya jangan lupa komen-komen kita sharing tentang hal-hal puncak temen-temen ya ya oke teman-teman mohon maaf bila ada salah-salah kata yang banyak buat komentar masukkan mengenai video-video saya terima kasih sudah komen-komen itu jadi kritikan membangun buat saya memperbaiki diri dalam hal berkonten temen-temen ya thank you thank you para subscriber yang sudah komentar mengasih masukkan dan ada yang bilang dalam video saya tuh nanya sendiri jawab sendiri bukan seperti itu teman-teman maksudnya tuh saya nanya memang kondisinya pakai mic eksternal ya jadi sebenarnya yang saya tanya itu menjawab cuman mungkin eh saudara yang nonton video saya itu tidak mendengar ya intinya nggak mungkin lah kalau saya nanya jawab sendiri ya itu aja tapi terima kasih berarti tuh eh masukkan ya untuk konten-konten saya biar saat ditanya jawab ya saya usahakan nanti saya video in dengan mic internalnya ya karena kalau pakai helm pulpes seperti ini saya yujur pakai mic eksternal saya apit di dalam helm saya itu teman-teman ya biar saat berbicara seperti ini terdengar banget kalau pakai mic eksternal namun kalau seandainya saya berbicara tidak menggunakan mic eksternal terdengar noise banget ya jadi memang harus ada part-partnya ya kalau harus bertanya yo otomatis pakai mic internal dari kamera tersebut ya temen-temen ya ya sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang udah komen-komen yang masih masukkan masih kritik ya saya usahakan kritik untuk membangun ya ya mudah-mudahan tetap dalam jalur kesopanan dan adab ya temen-temen ya oke teman-teman balik lagi ke perjalanan dari land mountain view cimori cimori lagi sebelah kiri ya dan kita menuju ke arah rest area teman-teman ya mau melihat situasi terkini rest area ya ya kita mau lihat Bang Firdaus yang standby di menara pandang ya fotografer ya teman-teman untuk perjalanan kali ini saya bersama Rubakmal setelah saya nginep semalam ya pada tanggal 27 April tuh di Vila Vila di Sentul ataupun Bapakan Madang lebih tepatnya dekat lebih pengaduannya bersama komunitas DSH DSH itu dakwah semelih halal ya jadi banyak informasi mengenai cara memotong hewan kurban ataupun hewan seperti kambing ataupun sapi ataupun kerubau ya teman-teman ya Hai jalan hamilnya saya berkesempatan untuk melakukan harus tersebut ya ya tetap dibimbing dengan para-para member di DSH teman-teman ya terima kasih sekali lagi udah menjamu untuk komunitas DSH thank you banget Hai ngomong-ngomong Hai kenapa itu klakson selaw aja selau ya teman-teman baik lagi ya setiap perjalanan itu ini ditambahkan keselamatan teman-temannya terkadang hal-hal tersebut bisa terjadi terjadi entah kita ditabrak ataupun menabrak ya hit sekali lagi amit-amit yang menambang bayi teman-teman dijauhkan dari hal-hal tersebut ya beberapa minggu yang lalu pernah kejadian dengan teman kita youtuber Bang Sahrul ataupun YouTube jalan-jalan ofisial beliau membuang motor tapi disodok dari belakang oleh pengundaranya makanya kita santai aja disini sambil melihat suasana jalur puncak pada saat hari libur ya ya ini tidak terlalu macet ya tapi enggak tahu nanti terlihat di pasar cesarwa macet atau tidak ya saya disini berusaha santai aja bahwa motornya menikmati perjalanan bensin saya tinggal dua kotak nanti aja kita ngisinya yang penting tujuan kita ke resaria dulu ya teman-teman ya Alhamdulillahnya pagi ini ya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 jalan lenggang ya kita menuju pasar cesarwa nih entah macet atau tidak nih pasar cesarwa wawah tetap ya terjadi kemacetan teman-teman ya di pasar cesarwa teman-teman ayam teman-teman ayam selamat menikmati nah inilah kondisi di pasar Cisarwa teman-teman ya kayaknya emang tiap hari selalu macet ya ya setelah melewati kemacetan inilah mungkin titik kemacetan teman-teman ya jadi pesimpangan nih sebelah kiri keluar masuk kendaraan ini ke Humairah Cafe ya batu layang Cisarwa Indah Hotel Cisarwa jalan raya puncak menanjak terus macet ya arah turun ke bawah selamat menikmati kok terlihat teman-teman ada motocross ya pendaraan mobil bawa motocross mantap buat ya kembangan bannya helmnya mahal ini IGD teman-teman ya dan kita sampai di persimpangan Taman Safari ya alhamdulillah cuaca cerah hari ini namun masih berkabut ya terlihat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 ada mobil bersih Rina bawa motocross itu ya kayaknya deadline banget hai 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 selamat menikmati untuk pindah raya rajanya masakan padang maknyus puncak cianjur lurus curug kiri yang ke kiri curug ya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nanjak lagi teman-teman nanjak nih lataran puncak terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih 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 mata ya bisa cuci mata nih ini area area tengah masih kosong ya Sekarang banyak yang buat tangga-tangga seperti ini temen-temen ya hai 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 Nah di sini Hai ada orang proyek juga ya Hai narapandang temen-temen Hai narapandang jadi spot favorit ya Selamat pagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya berada di res area ya jadi suasana pagi nih kita jam 8-an lah ternyata di res area itu kalau saat pagi hari ya banyak yang jogging ya banyak yang aktivitas lari pagi temen-temen ya jadi sangat ramai disini ya kalau saat pagi hari banyak yang jogging banyak yang ya olahraga ya dan tentunya spot favorit disini ini adalah menara pandangnya suara telolet telolet temen-temen jadinya kalau saat pagi hari disini nah ini informasi center cafe dan resto ya kalau saat hari biasa buka tapi kalau weekend kayaknya tutup temen-temen ya Nah sekarang kita mau coba naik ke narapandang ya kayaknya enggak abdol kalau enggak naik ke menara pandang kalau cres area kurang mantap kayaknya kita yuk kita naik langsung menara pandang melihat situasi terkini apakah Bang Firdaus sudah datang sang fotografer kita lihat aja nanti tetep ya harus jaga kebersihan temen-temen terlihat banyak sampah-sampah ya ya kesadaran sendiri dari kalian semua tuh sampah-sampah sayang banget tempat sebagus ini ke seksilitas tapi sampahnya masih berserakan di area menara pandang ini bukan tempat buang sampah wow ternyata kaca disini berempun ya banyak yang foto-foto disini view gunung gede pangrango bagus banget di sini banyak yang foto-foto membalikan momen ya menikmati suasana pagi di resarya mataharinya mantap Masya Allah ya bener-bener spot-spot favorit bagi para wisatawan yang datang kesini tiati licin bermun nih kondisi masih pagi hari tuh kembali sampah dan sampah sapa kopi dan rokok Wow maksudnya ada kos kaki juga pilih hehehe hehehe ini era apa ini minuman apa ini minuman apa ya pencing ini lihat dong oh my god 4 asik gini tapi buang sampahnya sembarangan ya ya minimal bawa ke sampahnya kebuang gitu ke tempat sampah waci pada keserakan kan kasihan yang ngebersihin area-area ini ya sekali lagi saya tekankan ya semua yang datang kesini ya pastinya ini kondisi pada saat malam hari sih kayaknya orangnya pada nyantai-nyantai tuh sampah-sampah berserakan ya ampun ampun view tempatnya udah enak banget tapi kalian nggak bisa menjaga kebersihan ya kalian ini udah kasih tempat termasuk gratis filmnya keren tapi buang sampai sembarangan lagi seperti itu teman-teman sadar diri ya oke teman-teman itu aja mungkin yang bisa saya informasikan ya jadi tema hari kayaknya ya membahas sampah-sampah-sampah ya kalau untuk pemandangan mungkin ya orang-orang pada tahu jadi balik lagi tolong jaga kebersihan bukannya saya sok bener atau apa ya setidaknya imbawan untuk saling mengingatkan ya oke teman-teman mohon maaf bila ada salah-salah kata salah-salah ucapan saya hanya manusia biasa terlalu dari kesalahan sekali lagi saya melaborkan dari res area Gunung Mas wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh padahal disini disiapin tempat sampah ya teman-teman ya sampah organik hijau sampah nor organik guning sampah B3